Jadi supaya ketahuan kami di jalan anak kita ini meninggal Kena tembak, itu pertama Sampai lagi di sungai bahar Kami udah sampai sekirang lebih setengah sebelas malam Malam minggu, tanggal 8 Peti cinajah sudah lebih dulu sampai di rumah Baru kami nyampe Kalau tidak salah, peti cinajah sampai jam 2 siang Kami malamnya sampai jam setengah sebelas malam Memang pada saat itu Sangat alot Artinya alot Soal membuka peti cinajah Ada sejam Tidak diperbolehkan Berbagai argumentasi Jadi saya sudah tanda tanya pada saat itu Masa peti cinajah tidak boleh dibuka Berbagai macam alasan Akhirnya Mereka yang mengantar cinajah itu ke sungai bahar Mengalah Boleh dibuka Dan Saya minta Diceritakan Apa sebenarnya koronologi Koronologi kematian anak kita Joshua ini Yang mengantar itulah yang menceritakan Secara singkat Hanya pesan dikasih tahu Sama yang mengantar Secara singkatnya Secara singkatnya Bahwa anak kita katanya di rumah komandannya Pak Kirby Sampo Tembak menembak Dikarenakan Kita sudah tentu tahu begitu maraknya berita Di media sosial Bahwa anak kita Joshua ini Ini menurut Mereka pada saat itu Masuk ke kamar Di rumah Di rumah 23 Untuk membuat sesuatu Ataupun Pelecehan terhadap ibu putri Menceritlah ibu putri Dari dalam Mencerit ibu putri Anak kita Joshua keluar 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 dari kamar Begitu keluar dari Lantai atas Turun si berada Terjadilah tembak menembak Itulah yang dapat disampaikan Yang si pengantar jenajah Jadi sesudah diceritakan Ini memang Mereka menanyai kami Apa yang diminta Soal pemakaman al-marhum Permintaan kami pesadat itu Tidak banyak Pemakaman secara Kedinasan Apa yang kami minta pada malam itu Diokekan semuanya Dan mereka bertanya Kapan dimakamkan Jadi kami bilang Kami berembuk dulu Dengan keluarga besar Kota Barat Yang ada di Sungai Bahar Kesimpulannya kami berembuk Tanggal 11 Juli Artinya hari Senin Nah Jadi si pengantar tadi Pulanglah di kota Jambi ini Katanya pakaiannya Gak ada di Sungai Bahar Nanti kami udah pemakaman Kami datang Tiba lah hari pemakaman Hari Senin Mereka gak datang Tapi sebelum pemakaman Pada hari Minggu Anak kita Sudah memberitahu sama kita Bahwa Dosis formalin ini Hanya untuk 24 jam Disitulah Adik-adik ipar saya Ataupun pariban saya Berinisiatif Memanggil tim kesehatan Untuk menambahi dosis Dosis formalin Pada waktu Mau menambah dosis formalin Inilah dibuka pakaiannya ini Dibuka baju Tapi celana gak bisa Takutnya gak bisa Dimasukin lagi Hanya ditarik Maaf ngomong Seleting dibuka Disitulah nampak Luka-luka tambahan Luka tambahan Luka tambahan Memang malam itu Malam Minggu Saya minta sama orang itu Untuk dibuka dulu Peti Gak boleh pada malam Minggunya Itu kami nyampe Yang pertama waktu itu Saya lihat Luka disini Disini Di bawahnya ini Dan Baju yang diperolehkan Dibuka pada saat itu Hanya dua kancing Saya lihat lah disini Berupa lubang Pada hari Minggunya lah Saya sudah mau menambah formalin Disitulah nampak Tambahan Tambahan Luka Disitulah kami merasa curiga Jadi yang membuka itu Adalah Wanita Pemberani Ada adik saya sini Paribun saya Rohani Siman Junta Jadi Waktu dibuka Memang saya di luar Roh itu Adik saya inilah Yang pertama melihatnya semua Baru dikasih tahunya Sama saya Jadi Saya singkat aja cerita ya Mulai dari situlah Kiralah di media sosial Memang saya udah Waktu itu sudah merasa Bagaimana ya Merasa putus asa Dibilang Campur aduk Memang ada waktu itu Satu orang wartawan Saya tidak usah Menyebut namanya Pak Pak Samuel Apakah Bapak Tidak Memproses kematian anak Bapak ini Saya bilang Bagaimana saya Mau mencari pengacara Keadaan saya pun begini Apalagi pengacara Tingkat nasional di Jakarta Tidak mungkin Tidak sanggup saya Jadi bagaimanalah Persoalan ini Pak Memang di benak saya Waktu itu sudah berpikir Kemana lah saya Fidi mengadu Satu-satunya nanti Ke LBH lah saya Saya bilang Dalam hati saya Tapi cuman saya jawab lah Seorang wartawan itu Bang Saya yakin Kalau udah Tuhan yang bekerja Tidak ada yang sanggup Untuk menghalanginya Siapapun dia Apapun bangka dia Tidak ada yang bisa Menyangkal itu semua Tempol dua hari Dikirim Tuhan lah Pengacara kita Sekaligus Hula-hula kami Pak Komarut bin Simanjunta Itulah sampai sekarang Itu pun Ditawarkan Di kontek Inang bawah saya Ada yang Inang bawah kami Sangga sianturi Sampai tiga hari Baru saya terhentangani Ini Saya terhentangani Kuasa hukum tadi Sudah dikirim formatnya Yang saya pikirkan Cuman satu Apa biaya kami nanti Hari ketiga Datang lagi Inang bawah ini ke rumah Video Lahu-la-hula kita Komarut bin Simanjunta Saya dimarah Lai Si Joshua Almarhum ini Apakah bukan anakmu Itu beres saya Kalau tidak Mau Lai Menendatangani Biar saya tahu Saya merenung lama Saya tanda tanganilah Jadinya pas hari Kamis Kalau tidak salah Hari Kamis Kami kirim formatnya Ke Jakarta Begitu Kamis Hari Senin Langsung dilaporkan Jadi sesudah dilaporkan Memang lama Berbelit-belit Lama Lama sekali Timurlah Pengacara Si berada Waktu itu Itulah yang Mubuka kasus ini Semua Sesudah berjalan Kasus ini Sudah hampir Satu bulan Saya dijemput Dongat tubuh Marga utah barat Dari Jakarta Artinya dijemput Kami membuat Suatu gerakan Gerakan kami Yang dibentuk Dongat tubuh Di Jakarta Sejabodotabek Ada disini Yang menjemput saya Ramos Dengan si Pergi Di dalam Jadi kami Kesana Untuk menemui Pak Menteri Menkopol Bukan Pak 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 Mamput MD Kami langsung Kami langsung ke kantor Pak Mamput MD Dia masuk Mau menerima kami Mau menerima utawara Tapi sermpak Dengan saya Semua kelukus Saya ceritakan Lalu itu Berlanjutlah Semua persoalan Tempo Beberapa hari lagi Tersangkalah Si Perdi Sambung Sesudah tersangka Si Perdi Sambung Berbelit-belit Lagi sampai saat ini Memang Di pengaduan orang ini Di pengaduannya itu Waktu itu Kelecehan seksual Dan ancaman Ancaman Pembunuhan Itulah yang beredar Selama ini Di Masyarakat Memang itu Sudah terbantahkan Sudah sangat terbantahkan Bahwasannya Di pengaduan itu Tidak ada Unsur-unsur Ataupun Tindak pidana Jadi Di SP3-kan Surat SP3-nya Sudah ada Sama kami Tapi belakangan ini Belakangan ini Berbagai tokoh Ada tadi siang Saya komen Berbagai tokoh lagi Ataupun Ibu putri ini Mengungkap lagi Koronologi Kejadiannya Katanya di Magelang Sampai sering Saya bantai Di media sosial Apa bisa Berpindah-pindah Begini Jadi besok berarti Permasalahannya Kalau terbantahkan lagi Yang di Magelang Bisa pindah ke Bali lagi Kemana lagi nanti Jadi semua Kita raya Indonesia ini Sudah sangat dibohonginya Yang pertama Di Durentigo Sudah dibohongi Ini lagi ditimbulkan Lagi di Magelang Nah itulah yang Sampai sekarang bertahan Sampai tadi siang Ada seorang Tokoh agama Gak usah Saya ikut namanya Ada di hadis saya Yang berkomen Di TikTok Saya bantah Saya bilang Setahu saya Umur saya Sudah hampir 60 tahun Seorang pendeta itu Bukan untuk menyampur Yang begini Tapi untuk Menduakan semua Masalah di Negara ini Ini ada seorang Tokoh ini Ada di hadis saya Komennya pun masih ada Jadi Itulah yang beredar sekarang Orang itu Selalu Orang-orang di luar sana Selalu Mempiknah Almarhum Anak kita Anak kita Sudah meninggal dunia Yang pertama Sudah dipitnah Yang di Durentiga Ini lagi Sudah terbatahkan Di Durentiga Ini lagi Di Magelang Dipitnah lagi Sudah mati Dipitnah lagi Menurut saya Fitnah itu Lebih kejam Dari Pembuduhan Apalagi orang yang Sudah mati Dipitnah Itulah yang terjadi Bagi kami saat ini Dipitnah 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 terus Sampai Hari ini Terakhir kemarin Saya dengar Di media sosial Itulah Tokoh agama itu Jadi mungkin Itu yang bisa Saya singkat Soal Meninggal Anak kita Kalau ada tambahan Sampai jumpa